Wow Oke Kita beri tepuk tangan yang beri antun The Massive Luar biasa sekali Senang sekali Itu keren banget lagunya tuh Baru ya mas Luar biasa Aku belum Aku hanya sebagai pendengar yang baik Baik aja Saya penggemar musik indonesia Senang sekali Saya senang Saya ketemu sama adik-adik asuh saya Adik-adik asuh Keren Judulnya tadi Samar Judulnya Samar Oh Samar Samar ya Jadi Samar itu banyak Enggak jelas ya Sama kayak mukom tukul dong Samar Jadi kayak kalau bahasa kameranya flicker Jadi gak jelas gitu ya Terbayang-bayang terus ya Mas Mengenai gayanya khas dari The Massive tuh Mas Rian gimana nih mas? Gue paling demen Dari di ini Empat mata Sampai ini baru empat mata Dan empat mata Beliau selalu hadir Dan gayanya begini Gini Eh 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 Kalau tutup mulut Janjanya gimana Gak tau Yang gimana ya Yang gini mas Kayak gini Nah Itu tuh makna artinya tuh apa mas Mas Rian Namanya sama dong Rianto Ryan Iya Nyamain-nyamain Agak lebih lebay sih Karena aku sebenernya gak terlalu Yang gini-gini banget Oh enggak Tapi gimana coba sekali lagi dong A contohin Iya Pakai lirik dong Pakai irama Kau membuang Ku berantakan Berantakan Kau membuang Ku takkan ruang Kau membuang Ku tak berdayang Ya gitu lah kira-kira Luar biasa Makin kesini The Massive dan Mas Rian dan kawan-kawan Makin mempesona Kau Makin mudah Makin berkibar Iya makin berkibar Makin berkibar Oke tidak usah berpanjang lebar Kalau panjang mulutnya siapa? Kekut Kalau lebar mulutnya siapa? Kekut Makasih Makasih Sama-sama Oke berkirut Lagi lagi pancing Oke berkirutnya Berikut 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 Yang perform pada malam hari ini sangat luar biasa Yaitu Penyanyi yang sangat unik Dan menarik Ini dia Gimar Mas 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 Bantuin 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 Lagi yang ngapain ngikut-ngikut loncat-loncat Mas? Saya seneng atraktif banget Aduh Seneng banget kamu Terakhir kepentok itu masih bengkak loh Gitu Eh tapi kamu mau nyanyi apa mau debu sih? Jadi laik naik ke atas mobil Luar biasa Tadinya ya nyanyi sambil apa-apa aja deh yang penting menghibur semuanya ada disini Iya Luar biasa Tapi tadi om sebelum dilanjut lagi ternyata domasik bisa juga ngiringin dangdut tadi ya temen-temen ya Wah Luar biasa Nah berarti kolaborasi sangat unik Iya Unik banget Luar biasa Luar biasa Itu antara Antara reok dan ini ya dangdut Gatilan kali ini Aduh Ini sejak kapan kamu perform ini? Mulai nyanyi Ini orangnya Bisa kelewat ya orangnya Bisa kelewat gitu ya Sebenarnya ini gaya kayak gini nggak sengaja gitu loh Mas terciptanya sekitar tahun Iya Maksudnya gaya seperti apa spesifikasinya? Waktu itu Sekitar 2012 itu Saya pertama kalinya itu nyoba gaya seperti ini Karena bosan juga nyanyi di panggung Ya kalem-kalem aja nggak gerak apa-apa kan jadinya monotone gitu Iya Jadi inspirasi yang saya dapatkan itu sebenarnya Dari film-filmnya Jackie Chan Serut sih ya Serut Digabungin sama film-film Bollywood gitu kan ada atraksi-atraksinya juga Iya Tapi kan bedanya itu kan lip sync kalau ini live ya Wah luarnya tuh Tapi setiap kamu perform, setiap ada mobil lewat kamu selalu naik gitu? Enggak selalu Penonton ditinggal dong Coba-coba kamu sekali-sekali ngikutin kereta api cukup Jangan dong Mat Ya antara para penyanyi nih Mas Dian coba Ada komentar nggak? Kalau itu perlu skill yang tinggi ya Maksudnya loncat sana-loncat itu nggak gampang gitu Tetap konstan suaranya Dan gue nggak akan bisa kayak gitu Eh tapi kamu pasti bisa loncat ke hati aku aja Yeah Yeah Wuhuu Wah Luar biasa sekali Cari-cari muluk ya Keren banget ya Tapi suaranya bagus Paisenya bagus 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 Irip-irip hampir kayak Onasutra Kayak-kayak siapa lagi itu satu lagi Yang Mbah Dukun itu loh Ada Mbah Dukun Sedang obatin pasennya Hei 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 Konon katanya Sakitnya karbani kunak-kunak Samping komat kami bahsi Unbah Samatra Gak takut berbohong kayak gitu ini Pernah keselakaan nggak kamu? Kamu tampil pernah sampai ditunggi 6 bulan nggak? Hei Kalo Kecelakaan itu sih Cedera pernah satu kali Tapi itu lama banget Cederanya dimana? Bagian apa? Waktu di kaki kiri aja gitu Kiri kiri apa kanan kakinya? Kiri kiri Gak perlu gegabah juga Kan mesti survei dulu Kan gimana? Nah seperti apa lagi penampilannya? Apakah dia akan loncat dari studio juga? Apakah dia nanti berkoraborasi dengan The Massive? Seperti apa? Jangan kemamanan dan tetep di ini baru empat Masa!